Pada zaman dahulu hiduplah seorang nenek petani. Dia tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Sayangnya nenek itu hidup sebatang kara tanpa siapapun yang menemani. Hingga suatu hari saat mencari kayu bakar di hutan, nenek merasa kelalahan dan ia berkeluh kesat. Tiba-tiba datanglah raksasa berbadan besar, tegap, bau dan berwarna hijau. Sungguh kutemukan situ renta. Dimana keluarkanmu biar aku memakan mereka. Aku tidak ingin keluargaku. Bukan bisa di laku. Aku tidak punya siapa-siapa. Bapak hijau. Hah, gak syurdi aku memakanmu. Pasti dagingmu baik. Dan tidak enak. Aku pasti sakit gigi. Karena tertusuk tulangmu itu. Karena tidak ada dagingnya. Kemudian sang raksasa Buto Ijo memberikan sekantung kain berisi biji mentimun di dalamnya. Dan ia berkata. Hai, tuar renta. Dengarkanlah. Panamlah biji timun ini. Nanti akan tumbuh mentimun yang banyak. Dan satu di antaranya akan berwarna emas. Dan di dalamnya akan ada seorang bayi perempuan. Ingatlah baik-baik. Dan ada syaratnya. Pada saat usia 17 tahun. Kau harus serahkan padaku. Apa kau mengerti, Hah? Karena sang nenek sangat merindukan sosok seorang anak. Tanpa berpikir panjang. Akhirnya nenek menyetujui persyaratan dari Buto Ijo tersebut. Baiklah, baiklah. Aku akan menanamnya. Dan nanti ketika lahir bayi dan dia dewasa. Akan kuserahkan kepadamu. Sang nenek kemudian menanam biji-biji mentimun yang diberikan oleh raksasa. Setiap hari dirawatnya tanaman yang mulai tumbuh dengan bayi. Berbulan-bulan kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak, sang nenek memetiknya. Betapa terkejutnya. Di dalam buah itu ternyata ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Sang nenek sangat bahagia. Dan bayi perempuan cantik itu diberi nama Timun Emas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Sang nenek sangat bangga padanya. Tapi ia juga sangat takut. Hingga suatu malam, Memimpilah sang nenek. Di dalam mimpinya, Ia bertemu petapa di gunung. Dan petapa tersebut berpesan Agar Timun Emas segera menemuinya. Saya nenek, Sampai kembali kepada Timun Emas. Suruhlah dia datang. Menemukan iku. Ia bertemu... Sampai kembali kepada Timun Emas.